Oke ini yang Merlin yang habis manen ya ini memang terus warnanya memang berubah ya Pak ya warnanya kayak gini Mas kalau kalau Merlin ini kalau matang warnanya kuning ini kan karena tidak ngenet ya iya 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 nggak penuh ilah ini contoh yang net penuh kan ini tetap kuning kan kayak gini ini yang net penuh ya ini kelemahannya kalau matang nih tangkainya lepas hanya lepas ya Nah kalau untuk diterima di pasaran yang apa semacam kayak lingabuah dan itu tidak mau menerima Oh ya karena enggak enggak sempurna ya mungkin sempurna ini kalau bisa dibejar ya sempurna ya makanya kalau mau manen Merlin jenis Merlin ya yang harus jangan mata jangan matang Oh iya iya misalnya kita ambil yang istilahnya gemading jenis merlin lah ya iya 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 oke 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 ini melon yang jenis Merlin ya Pak Hai seperti ini ya warnanya cerah sekali ya cerah sekali tinggal teksturnya mungkin ya mitlah yang dia pada belai ya bapak-bapak ya Hai berlinya lima memang jenis-jenis yang bukan manisnya berapa genya lima lima koman empat breaknya Iya benernya lima koma empat ya ya kemanisan sebenarnya hampir sama ya rasanya kayak kayak jaksen jerukopi ya pada kayak apa kayak jaksen-jacen Walu-walu ya Iya ada anurasannya pada baik doang yang dari Pertiwi kan Iya terus tadi oke ya ini kebetulan dari kupas ya ini yang 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 Merlin ini yang Merlin ini yang intanon ya terus kemudian yang ini yang yang sweetnet ya jadi ini perbedaannya seperti ini cuman kita enggak enak ini mau di sanding mau di jjp ini namanya enak nanti aja